Hai teman-teman semuanya Jadi kita hari ini mau ke rumahnya Kang Thomas Gigi Dia adalah Seorang basis favorit gue Di Indonesia ini Pengen banget gue dari dulu tuh Dapet kesempatan main sama Kang Samot, gue manggilnya Kang Samot Kang Samot itu panggilan kesayangan Jadi gue pengen banget sebenernya Dapet kesempatan main sama Kang Samot Tapi Belum ada Dan sampe akhirnya pandemi Jadi kayaknya kesempatan manggung bareng sama Kang Samot Itu sirna Tapi Akhirnya gue Telepon Kang Samot Dan akhirnya kita bikin konten bareng hari ini Ya Thank you Youtube Akhirnya bisa memfasilitasi gue Untuk ketemu sama Musisi-musisi favorit gue Dan Bisa Memberikan pengalaman Untuk Ngeband bareng Oke Kita cut dulu videonya Dan Kita langsung aja On the way Ke rumahnya Mas Thomas Gigi Katanya sih rumahnya tuh dekat-dekat sini nih Selamat sore Selamat sore Naik berapa kilo 7 bang Gak apa-apa Biar low-nya ada Lownya ada Jobnya kurang Lownya ada banyak Jobnya gak ada Kebanyakan duduk Biasa Mencat Yolah Selamat datang Datang selamat Hari ini ternyata Apa ya Bukan diundang Maksudnya Kalau diundang Datang 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 Datangan tamu Drummer Kesukaan gue Mainnya Apa ya Groovy Satya Banyak Gendre yang di Mainin Waktu itu Gue ketemunya itu Kalau gak salah Bentar Pertama banget tuh Pas ada community bus Sebetulnya Lama banget itu Bener kan? Iya bener Kayak itu Ada Fajar Fajar Mas Ivan Om Indro Kang Samot Terus siapa lagi ya Iya Yuke Terus di jam kan Di jam Dari situ Habis itu Terus Ketemu lagi Di Rolling Stone Rolling Stone Itu acara apa? Acaranya Indro Oh iya Dari situ Ngejam Ngejam Ya itulah Di situ aja Sebetulnya ngejam Habis itu Kita ketemu lagi Di Instagram Instagram Jadi terima kasih Banget buat Instagram Ini Bas kesayangan Atau gimana nih Kang? Sebetulnya Ini yang Signature Oh Court ya? Iya Court Tapi udah pindah kan Bukan court lagi ya Dulu music man 20 tahun Nama music man Terus 20 tahun itu? Iya Aku orangnya loyal Cek Nggak terus di Signature Signature series Nama court Namanya Meister Artinya My name is Tolas Ramdan Oh Meister Meister series Yang ini dijual Kalau yang ini Custom shop Emang dibikinin Nama court Kenapa itu? Karena Yang ini kan drop DGDG Ini bisa begitu Jadi settingan Bas Kang Sama tuh selalu DGDG DGDG Kalau sama gigi Tuh Wah Ternyata dirumah ini Ada studionya Lihat deh Baju gue Oke Baju nih Lightingnya nih Tuh Lightingnya Jadi yang tempat Biasa bikin video di Instagram Itu disini Kang Iya Wut Gila Lightingnya mahal loh ini Kapan tuh posting kan Gue main setelah 3 Setelah pagi Yang taunya pintunya kebuka Dan itu Pas cocek Enggak Gue dari jam Dari jam 2 Kalau gak salah Tiba-tiba Pas break gitu Lihat WA Disitunya Ini tangan sebelah ini Bu Dewi Pak Boleh gak Perdamnya ditambah Katanya tuh Gue jawab Jam 3.15 Baik Gue bilang Ternyata pintunya ini Belum ketutup Enggak ininya segini Gitu loh Oh gak full Enggak gini gitu Ini ya disco sendiri loh Disco sendiri ya Habis tutup semua Oke Jadi studio dadakan di rumahnya Kang Samot sudah kita setting Bisa dilihat Ini dia Penampakannya ya Dia ini Oke Maaf loh Kang Agar dikantakin dikit rumahnya Pokoknya Ntar beresin lagi Kang Ayub siap ya Siap Dengan senang Rantai Kang Ayub Ternyata dia dulunya gigi Dan gue baru ketemu lagi Pas ngeliat Buset nih orang Iya Senang banget Berarti ada kehidupan Oke Jadi Yang megang kamera ini Kang Ayub Dia dulu Sempat kerja di gigi ya kan Iya Lama-lama dia Kang Siap Aku punya Pertanyaan Jangan akulah gue lu aja Oh gitu ya Iya lah Gak mau Kan aku lebih Oh ya ilah Sog mudah lu Buat gue tuh Kadang Gue lu itu Kita gak ada batas Untuk menyampaikan sesuatu Gitu Seperti itu Jadi bukan berarti kita Gak sopan ke orang yang lebih tua Gitu Gue lebih tua dari lu Kayak gitu Bukan itu sih sebetulnya Kan Gue tuh penasaran ya Seputar tentang drum nih kan Kan basis tuh Deket banget ya sama drum ya Pernah gak kepikiran Yang sama belajar drum Gak 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 sama sekali Kenapa Dulu itu Gak sorry banget Emang main musik Jaman Pas muda itu Kalau untuk yang namanya Sebuah peralatan drum Itu kan mahal Iya Maksudnya Jadi gak mungkin dipunyai sama Temen-temen gue main Maksudnya playground gue tuh gak begitu Gitu Jadi Terlalu mahal buat gue Untuk Kalau gue memilih Drum Dan mungkin juga Semuanya yang di keluarga Di Bandung itu Semuanya Bersifat String lah Maksudnya yang Gitar Yang emang Kala itu emang umum banget kan Gitar akan lebih banyak Dari Dari drum gitu Tapi siapa drummer favorit Selain gue Iqbal Oke Kamu Ini Kamu sponsor Saya Apa Indonesia Kalau dari gigi Gigi kan banyak drummernya Gak Kalau gigi tuh gue gak bisa Kalau gigi buat gue Apa ya Gigi itu Buat gue kan Gue selalu posting Kalau tiap posting Gue berfoto sama mereka Yang bertiga nih Gue selalu bilang Ini istri-istri gue Antara Hendy Ke Ronald Ronald ke Budi Itu Gak bisa kita samain Atau hanya memandang Dari sebuah skill Gitu Oke Karena mereka emang Udah Pernah memikin sesuatu Sama gigi Ronald Apa ya Yang gue tau ya Signature banget Kalau untuk fill in Yes Kayak lagu janji Tak Dum Dum Duh Orang Anak lo Yang baru 2 tahun Suruh fill in yang Ronald itu Bisa Tapi pas Dia bikin itu Kita gak kepikir Budi Oke Budi Terbang Gue kalau gak fill in gitu Hendy Ini sekarang Tepas sama Hendy Gue gak Gak akan Jeng Gitu Oh gitu ya Iya maksudnya Upset banget Ke hal-hal yang seperti itu Sebetulnya Kalau buat gue Ya Hendy Apalagi yang sekarang Sebetulnya Umurnya Lebih dari Ronald Dan Budi Di gigi itu 15 tahun Kalau kalian denger Yang Hendy Main Itu banyak banget Yang signature Dari dia Yang dituangkan Di gigi Jadi Gue gak bisa Memilih Bahwa ini The best Yang ini Enggak Gak bisa Tapi kalau di luar gigi Punya banyak Kalau gue Ngeliat band itu Pasti drumernya Dulu Oh iya Iya Buat gue Dramer itu Adalah Fondasi Gitu Fondasi Duk 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 Itu bukan lagu itu Signature Iya Maksudnya Jadi Konstruksi banget Kau buat gue Iya Iya Dramer itu Tapi tau gak Kang Betul Makanan drummer itu Apa tau gak Makanan drummer itu Stick gratis Oke Stick gratis Masih juga gratis Sebelah Enggak tapi Perjuangan saya 2 tahun Tau Perjuangan Kalau drummer Apa ya Makanan Tapi alhamdulillah Gue tuh punya drummer Kalau satu kamar Gue yang lebih badung Tapi selalu satu kamar Nama Iya Satu kamar Satu kamar Oh iya Iya Makanannya sama gak Nggak Dia tuh kan Dia gak makan nasi Gitu Tapi kalau di Pangung Lebih berkarisma Dramer atau basis Kalo gitu Gimana yang nakap Kalau dia nakapnya ke drummer Berarti gue harus halangin dia Karena dia gak bisa tinggal Gue berdiri dong Oh iya berdiri Gue halangin Tapi kalau dari ketiga Dramer gigi nih Kang Yang pernah Kang Samot Bertahun-tahun sama mereka Siapa yang punya Pengalaman yang lucu Pengalaman lucu Semuanya Semuanya lucu Lucu banget Kadang gue tuh Buset ini orang Gue kibulin Semua Dan dia gak tau Gitu loh Gue ngibulin mereka Contohnya apa? Enggak Maksud gue Kan Budi sama Hendy Itu orang yang baik banget Itu dua orang Iya Ronat baik Gitu Tapi Pernah melakukan Kejahatan bareng Kecewilah Kalo Ronat Kalo ini dua orang ini Baik banget ya Baik banget Buset ya Baik dalam arti Semuanya Mencewek Enggak Enggak pernah Alkoholi Enggak Oh iya Enggak Budi ngebir lah Kayak gitu Kalo Hendy tuh Setetes aja Enggak dia Nemu orang kayak gitu Di jaman sekarang Gila Mungkin gue sih Maaf ya Bukan narsis Band yang gede Seperti itu Dan dia Tidak memanfaatkan Kebesaran bandnya Kayak gitu Insya Allah Insya Allah ya Kita kan gak tau Kehidupan orang yang Tiba-tiba berubah Besok lusa Kayak gitu Iya Gue alhamdulillah Punya temen-temen Di gigi itu Yang seperti itu Iya Kecuali Kecuali gue Kecuali Gue susah diatur Tadi tuh Lihat Sesuatu nih di rumah lo Banyak banget Sepatu Itu Sepatu Lo emang koleksi Terus gue pernah juga Lihat di rumah Kang Arman Banyak juga sepatu Di tangga-tangga begini Itu gratisan lu Arman Banyak gratisan Ya mana Bener Kalau lu Gratisan Ini gratis Iya Gua Sorry Gua sepatu Alhamdulillah Gatau ya Beberapalah Banyak banget Gua tiba-tiba Sama temen Eh gua pulang dari sini Dibawain Gitu Bahadiyah ya Iya Karena Tau gua suka fans Gitu Terus dibawain Dari Ini di sini Bawain Thank you banget Gua bilang gitu Order kali itu Enggak Bener Orang cowok Cowok Gua tuh sampe gini Kalau gua sama gigi Itu gini Ini Sepatu khusus buat foto Oh gitu Iya Karena beda Lu Buat jalan Sama buat foto Itu lain Buat manggung Lain Beda lagi Beda Enggak Maksud gua Manggung itu Ini Sepatu buat foto Buat Buat Oh biar Buat style Tau gak sih Kalau Eye catching ya Iya Kayak gitu Kalau lu pake manggung Belum tentu enak Oke Jadi Gua Yang gua banci Cailah Banci Kayak gitu Gua sama Arman doang Dia itu Memahami apa ya Kalau buat Yang namanya Berfoto Sama manggung Itu lain Dia Beda ya Beda Beneran Apa bedanya Enggak Kita kan Kalau manggung itu Memang kita harus Luasa Yang jelas Nyaman Nyaman Kalau Gua manggung Di TV Yang misalnya Yang cuma Satu lagu Terus break Kayak itu Itu lain Gitu Tapi ini Nurun ke Bonti juga Itu Justru Bonti tuh Bisa beli Sepatu 10 juta Gua kaget Boom Lu mau apain Nih 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 Bener Bentar Ini Gak gue Ini Sepatu ini Jadi Gua tuh Kadang Gua tuh Kasian ke mereka Ini Sebelum menikah Nih Bonti Sebelum menikah Mereka Patungan Adik kakak nih Anakin sama Bonti Kan gua Mangilnya Yang satu Bong-Bong Yang satu King-King Adiknya King-King Ini Bang-Bong King-King Bong Dia patungan Beli ini Buat gue Tau gak apa Dia bilang Biar Bapak Manggungnya Semangat Kan ke Jepang Nih Buat jalan Pas ngeliat Anjing Harganya Segini Berapa ini Gang Enggak Pas gua Liat di Jepang 13 juta Sekian Terus Gua nanya Lu dari mana Lu Nelampok Terus Dia tulisin Ini King Ini Dibong Enggak 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 Buat gue Itu Apa ya Sesuatu Yang Mungkin Orang-orang Kayak Di Indonesia Enggak Bakalan Dapetin Ini Enggak Berharga Ya Sama Banget Banget Maksud Gua Bukannya Bangga Dengan Harga Yang 13 juta Atau Ya Katanya Sekarang Mahal Banget 20-an Sekarang Kayak Gitu Bukan Itunya Sebetulnya Tapi Apa Ya Atensi Yang Dia Kasih Itu Gak Didapet Semua Orang Gue Sampai Sampai Bingung Gue Gak Pernah Kasih Uang Jajan Soalnya Gak Gak Ya Terus Lu Dari Mana Beli Segini Itu Beneran Gue Itu Ini Mau Lebaran Ini Dari Nari King Gak Bung Bung Buset Gue Sampai Gue Tuh Buset Wah Makasih Banget Gue Bilang Kayak Gitu Sebuah Perjalanan Buat Bonti Mungkin Walaupun Bonti Sebetulnya Mencari Banyak Hal Dari Diri Sendiri Kayak Gitu Dan Gue Juga Seling Lihat Instagram Nya Apa Kayak Gitu Memang Ya Ya Dia lah Gitu Gak Ada lagi Hubungan Sama Gue Gitu Buat Gue Sih Dia Bisa Hidup Dengan Apa Yang Dia Pilih Itu Udah Bagus Bung Iya Gak Sih Bener Itu Jadi Kayak Goals Buat Bapak Ya Secara Nggak Langsung Itu Ngerasain Main Musik Di Indonesia Kayak Apa Si Bener Ya Segitu Strugglenya Segitu Fightnya Iya Hanya Berapa Coba Dari Seribu Orang Paling Bisa Survive Itu Berapa Iya Gak Tapi Gigi Bisa Bertahan Sampai Selama Ini Ya Hebat Pilihan Ada Pilihan Partai Kalau Gue Gak masuk Partai Gue Kaya Iya Gue Sorry Kenapa Gue Ngomong Banyak Banget Gue Sendiri Disini Itu Kan Jadi Kalau Ada Temen Ngobrol Gue Ngobrol Iya Loh Gue Pikir Kang Samo Rumah Gede Banget Masa Gede Banget Terus Ternyata Dia Mandiri Banget Nggak Gue Nyuci 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 Piring Apa Kayak Gitu Gue Sendirilah Kalau Sendiri Ngepel Ngepel Gue Soalnya Jarang Ada Mungkin Nggak Ada Orang Yang Tahu Iya Nggak Gue Ngepel Sendiri Maksudnya Kalau Kalau Untuk Apa Ya Ngepel Juga Jarang Orang Masuk Kan Ya Paling Kalau Gue Kotor Kotor Gue Abis Nonton TV Ngerokok Kayak Gitu Kalau Basah Sandal Kayak Gitu Baru Pel Kayak Gitu Kalau Enggak Ngapain Semua Ini Titipan Ya Bo Buset No B Ba Baru imme kam A Terima kasih.